Intro Shalom, selamat pagi Mari kita mengawali hari ini dengan renungan Bukan hanya sarapan, apalagi segedar senyuman Kita berdoa Bapak kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami Terbukti, Engkau bukan hanya mencipta Tapi memelihara dan menyertai setiap kami Di dalam mengarungi lautan kehidupan ini Tuhan Ya Bapak, biarlah firman yang boleh kami dengar hari ini Bisa menjadi kekuatan bagi kami Bisa menjadi petunjuk arah Untuk kami bisa hidup lebih baik lagi Hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami Biarlah namamu terus dimuliakan Demi Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan hari ini terambil dari Masmur 107 Ayat yang ke 30 dan 31 Mereka bersuka cita sebab semuanya reda Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Tema kita hari ini Ingat kebaikannya Jumat yang dikasih Tuhan Masmur ini ditulis Untuk menunjukkan kepada kita Bagaimana kasih setia Allah yang menyelamatkan dan menebus Umat daripada pembuangan Bukan karena kebaikan mereka Bukan karena kehebatan mereka Bukan karena kegagahan mereka Tapi murni hanya karena anugerah Tuhan Maka daripada itu Mereka dituntut Dan terus diingatkan Untuk mengingat kebaikan Tuhan Selalu mengucap syukur Kepada Tuhan Atas perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Sebagai negara kepulauan Penduduk Indonesia dikenal sebagai Pelaut Ulung Masih ingatkah kita Lirik lagu Nenek moyangku seorang pelaut Gemar mengarungi Luas samudera Menerjang ombak tiada takut Menempuh badai Sudah biasa Angin bertiup Layar Berkembang Ombak berdebur Di tepi pantai Pemuda berani bangkit Sekarang Kelaut kita Ramai Ramai Tapi tidak demikian Dengan bangsa Israel Mereka adalah orang-orang Yang hidup di darat Laut lepas Serasa asing Bagi mereka Kecuali laut Atau danau Galilea yang terbatas Itu pun ombak dan badai Yang sering terjadi Galilea Sudah menakutkan mereka Jika kita mengingat Kisah Yesus Yang meneduhkan Angin Dan badai Di dalam Markus pasal 4 Tak heran Jarang orang Israel Jarang orang Israel Yang melaut Yunus melaut Tetapi kepepet Karena dia harus pergi Untuk lari daripada Panggilan Tuhan Bagi orang pada masa lampau Laut yang bergelora Ombak yang tinggi Dan badai adalah Gambaran kuasa Kekacauan Yang mau Menghancurkan manusia Gambaran yang dipakai Di bagian ini Merupakan kenyataan Yang dapat terjadi Dalam kehidupan kita Sewaktu-waktu Seperti kapal dagang Yang berlayar Dengan tenang Karena lautan yang teduh Sekonyong-konyong Dilanda badai Yang mengerikan Kadangkala Badai itu Diizinkan Tuhan Melanda kehidupan umatnya Supaya Umatnya itu Mengandalkan Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Pada tahun 1928 Penulis Amerika John Seth Menulis Sebuah tulisan Dengan judul Sebuah kapal di pelabuhan Memang aman Tapi bukan itu Tujuan kapal dibangun Dalam sejarah Pembuatan kapal Beberapa perbaikan Telah dilakukan Dengan teknologi Tetapi sebagian besar Perbaikan dilakukan Sebagai respon Terhadap Bencana di laut Misalnya Tenggelamnya kapal titanik Menjelaskan Bahwa harus ada cukup Sekoci Untuk menampung Semua penumpang Setelah tumpahnya Minyak Exxon Valdes Di Alaska Misalnya Kapal tanker Milik Minyak baru Di Amerika Dilengkapi Dengan lambung Ganda Penuh Persyaratan ini Yang lahir dari Bencana di masa lalu Justru Telah menyelamatkan Nyawa Dan mencegah Bencana Yang lebih lanjut Dengan mengetahui Sejarah kapal karam Dan bencana Para pelaut Menghadapi Semua badai Dengan serius Ada rasa lega Ketika badai Berlalu Dan perairan Menjadi tenang Kapal badai Dapat berlayar Dengan aman Melewati badai Para awak kapal Dapat bekerja Dengan tenang Dan melanjutkan Perjalanan Ke pelabuhan Berikutnya Namun mereka ingat Bahwa badai Itu Pernah terjadi Para pelaut Yang digambarkan Dalam Masmur 107 Memiliki Perasaan yang lega Ketika kapal Mereka selamat Dan mereka Tiba Dengan selamat Di tempat Tujuan Yaitu Pelayaran yang aman Menuntut Ucapan Syukur Jumat yang dikasih Tuhan Demikian juga Dalam kehidupan kita Kita hidup di dunia Yang penuh dengan Gelombang Yang penuh dengan Badai Yang penuh dengan Persoalan Entah persoalan keluarga Persoalan pribadi Persoalan Akademik Bahkan persoalan dengan orang lain Tapi biarlah Kita boleh melihat Campur tangan Tuhan Kepada bangsa Israel Sehingga kita bisa mengingat Kebaikannya Kepada kita Pada waktu dulu Pada waktu sekarang Dan kita mengingat Bahwa Allah juga Akan menolong kita Pada waktu yang Akan datang Pikirkan dan renungkanlah Tuhan itu Baik Dia yang telah Membawa kita Melewati semua Pengalaman hidup Yang tidak Baik Selamat pagi Selamat beraktifitas Selamat mengingat Kebaikan Tuhan Dan membagikan itu Kepada banyak orang Sehingga olehnya Nama Tuhan Boleh dipermulihkan Amin Firman Tuhan Terima kasih telah menonton